Intro Untuk prestasinya saya selalu kalah dulu baru menang Seperti sama Rudy juga tahun 76 kalah, 78 menang 77 saya ke final kalah sama Fleming, 79 menang Dan 80 kalah sama Prakas, 81 menang Selalu revan gitu Karena ya saya sifatnya patang menyerah ya Sifatnya patang menyerah Paling berkesan yang pertama kalau buat saya ya Karena ya itu cita-cita saya dari kecil untuk bisa juara di All England Saya bisa mengalahkan Rudy Hartono yang dengan catatan adalah idola saya juga kan Senior saya, idola saya Saya bisa mengalahkan saat itu ya sesuatu yang Buat saya sesuatu yang luar biasa juga gitu Saya latihan itu lebih banyak dari yang lain Kalau yang lain satu jam saya bisa dua jam Kalau yang lain siang istirahat saya bisa latihan gitu Hanya apa ya ketekunan aja lah Ketekunan aja Emang tipe saya itu kan tipe menyerang Itu biasanya dibutuhkan kecepatan juga Dan saya beranggapan olahraga itu tambah lama tambah cepat Seperti sekarang kan lebih cepat lagi bulut lagi Saya lihat sekarang aja udah luar biasa gitu loh Nah waktu itu saya dengan jumping smash itu kan Maksudnya pengen bermain lebih cepat gitu sebetulnya Makanya harus loncat segala kan Ya ada usaha untuk itu sih ada pasti ya Pasti ada Ya kayak Antoni juga saya lihat Dia punya kapasitas jadi juara sebetulnya ya Cuman kadang-kadang Ya itu semua tergantung pemain kok Di lapangan itu semua tergantung pemain Kalau dia tingkat permainan kapasitas dia Saya yakin dia bisa juara harusnya Harusnya bisa juara Ya cukup memenuhi syarat Dia tinggal anaknya Bulak-balik mau menang nggak ya Latihannya gimana dia mau nambah nggak ya Dia dengan menang main di game Itu bukanya terus bisa enak-enakan gitu loh Harusnya malah berlatih lebih keras kan Tantakannya kan lebih tinggi Harus juara Ya makanya itu semua tergantung pemainnya sih Sudah 23 ya mereka ya Ya 23 ya Itu umur-umur emas terus gitu loh 23 itu umur emas Pasti ada kalau perbaikan sih selalu ada Yang juara dunia pun selalu ada perbaikan Kekurangan sih selalu ada kan Apalagi masih seperti jujur dan ginting tuh Banyak yang harus dilatih Harus ya berlatih lebih dari yang lain Yang muda-muda sih banyak sebetulnya ya Kayak di jarum tuh Kebetulan klub saya kan jarum Jadi saya tahu lebih banyak Itu ya banyak bibit-bibit muda itu banyak-banyak Cuma ya ya Untuk mencapai juara itu kan banyak persyaratannya ya Perkembangannya juniornya bagus Karena kalau udah senior ya kita belum tahu lagi Harus apa Mental kita, kemauan kita Itu semuanya harus bersinergi dari satu Gak bisa cuman Apa Rajin aja gak bisa Bakat juga perlu ya kan Tapi bakat aja gak disertai yang lain juga gak bisa Pasti harus Lengkap semuanya Mungkin sekarang lebih banyak gangguan ya Dengan perkembangan zaman itu Ya pasti beda, zamannya beda Kalau zaman saya kan paling Hiburannya nonton, makan, udah Tapi sekarang kan hiburan tuh banyak Banyak Mau clubbing pulang jam 4 juga bisa Zaman dulu gak ada Gak ada, paling makan udah pulang Lontan udah pulang gitu Sekarang kayak gitu-gitu Ya zamannya beda jadi Jangguan lebih banyak pasti Ini Terima kasih